Pada tahun 2007, Manchester City pernah dibeli oleh mantan Perdana Menteri Thailand Taksin Sinawatra. Ia mencoba untuk memulai melebarkan sayap di kancah sepak bola dunia. Saat itu, Sinawatra mempekerjakan Sven Goran Eriksen untuk mengelola tim dan mendanai penandatanganan sejumlah pemain. Sayangnya, ia hanya bertahan kurang dari satu tahun sebelum kemudian menjual klub Keseh Mansur. Di bawah kekuasaan Sinawatra, pada kenyataannya Manchester City tidak pernah menantang gelar Liga Premier Inggris. Bahkan, pada masa itu Manchester City menghabiskan dana 40 juta ponsterling atau sekitar 754 miliar rupiah untuk merekrut pemain senegaranya. Namun setelah itu, namanya tidak pernah terdengar kembali. Setelah penandatanganan kontrak, mereka tidak pernah tampil di pertandingan kompetitif, bahkan tidak memenuhi syarat izin kerja di Inggris. Ketiga pemain Thailand yang direkrut oleh City adalah Terasil Dangda, Kiat Praud Saiweo, dan Suresuka. Ketiga pemain tersebut hanya bermain satu kali dan itu pun terjadi di pertandingan persahabatan melawan Liga Thailand All Star. Terasil Dangda bisa dibilang merupakan pemain yang paling sukses dari ketiganya. Namun, akhirnya Manchester City meminjamkan pemain depan itu ke Grasshopper, di mana ia hanya mampu mencapai tim cadangan saja. Dangda kemudian kembali ke Thailand bersama dengan Raj Praca FC. Pada tahun 2009, Dangda bergabung dengan Muang Tong United untuk memulai karir yang mengesankan. Bermain dua musim di klub Thailand tersebut, ia bermain bersama dengan Robbie Fowler dan Jai Botroyd, dan berhasil memenangkan beberapa gelar di sana. Di antaranya adalah empat gelar Liga Thailand 1, tiga piala Thailand, dan beberapa trofi lainnya. Menariknya, Muang Tong menjalin kerjasama dengan Atletico Madrid dan Dangda berkesempatan bermain selama dua musim di klub La Liga Spanyol pada tahun 2013. Bersama timnas Thailand, Dangda juga tampil sangat gemilang. Ia berhasil mencetak 42 gol dalam 94 penampilan. Sedangkan kiat perawut Saiweo memiliki kisah menyedihkan lantaran ia harus pensiun di usia 32 tahun setelah ia mengalami cedera lutut yang parah. Back tengah itu dipinjamkan Manchester City ke klub Brugge pada tahun 2008, namun ia gagal tampil mengesankan. Akhirnya, ia dilepaskan tahun itu juga dan kembali ke Thailand. Di Thailand, ia bermain untuk Konburi selama dua musim, kemudian Chiang Raya United dan Polistero. Saiweo juga memperkuat negaranya dengan tampil dalam 36 kesempatan. Seperti Terasil Dangda, Suresuka juga dipinjamkan ke Grace Hopper setelah bergabung dengan Manchester City. Namun, ia juga gagal menempatkan diri di skuad utama klub asal Swiss tersebut. Back sayap itu kemudian menyusul Saiweo ke Konburi dan membuat 115 penampilan hingga kemudian bergabung bersama dengan Buriram United. Suka menikmati musim terbaiknya bersama dengan Buriram dengan memenangkan gelar Liga Primer Thailand tiga kali berturut-turut. Dengan melihat perjalanan mereka di Manchester City, bisa disimpulkan bahwa klub memang tidak berniat untuk benar-benar mendatangkan mereka ke Inggris. Terima kasih telah menonton!